Hai nih makan siang kita pakai pepes nih seru banget nih lalap kenikir terus adas eh sama sambal terasi sama ikan pepes yey nampakkan pepes kita tuh mau pedas Halo sahabat semua jumpa lagi nih pada video ini kami akan masak pepes ikan pepes ikan yang super sedap sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya dan untuk yang belum follow akun instagram kami silahkan follow at diary momstay disimak sampai habis ya videonya pertama kita siapkan bahannya yaitu 1 kg ikan yang telah dibersihkan sahabat bisa pakai ikan patin emas atau nila ini yang kami pakai adalah ikan nila selanjutnya kita siapkan bumbu yang dihaluskan yaitu cabai secukupnya bisa pakai cabai rawit bisa juga pakai cabai merah besar 5 siung bawang merah dan bawang putih 10 butir kemiri 2 cm jahe kunyit dan lengkuas 2 batang sereh 2 bungkus kecil terasi 2 sendok makan garam 1 sendok makan gula merah dan 1 sendok makan penyedap by the way yang saya gunakan ini adalah kaldu jamur non-msg lalu untuk taburan kita pakai kemangi dan irisan tomat bumbu yang akan kita giling diiris-iris dulu biar mudah memblendernya masukkan semua bumbu yang sudah diiris beserta garam gula terasi dan penyedap mas ya tuh ya kayak mati enggak kasih yang banget deh kasih yang paling ini kasih yang tidak boleh-boleh masyarakat tidak boleh kenapa? nanti mamanya cari-cariin loh oh gitu jika ada dan suka bisa kita tambahkan tempoyak ya yaaay ん donamin yaak 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 mungkin Kukus dengan api sedang selama 30 menit Hai sekarang saatnya memanggang pepes memanggang ini optional ya setelah dikukus bisa langsung dimakan tapi kalau mau lebih kering dan dapat aroma panggang ya kita panggang pepesnya nih makan siang kita pakai pepes seru banget nih lalap kenikir terus adas eh sama sambal infiltrasi sama ikan pepes Yee Zatos ya sudah telurnya tuh telurnya tuh telurnya tuh ya penampakan pepes kita tuh mau pedes ya kasih ikan telur ya Selamat mencoba resepnya ya sahabat momstie bye bye